Halo semuanya, kembali lagi di Bebisik Channel Belajar biologi semakin asik Nah, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe Supaya channel ini bisa terus berkembang Dan bisa membantu kalian memahami biologi menjadi lebih mudah Oke guys, kali ini kita akan membahas materi tentang bab 2 Yaitu metabolisme tepatnya di bagian tanaman C3, C4, dan CAM Nah, banyak yang bertanya-tanya Apa sih itu tanaman C3, C4, dan CAM? Nanti kita akan bahas tuntas di video ini, oke? Tanaman C3 merupakan jenis tanaman tingkat tinggi pada umumnya Mendapatkan intensitas cahaya kategori sedang Contohnya yaitu tanaman kentang, tanaman kedelai, dan tanaman kacang-kacangan Tanaman C4 merupakan tanaman yang beradaptasi di lingkungan dengan intensitas cukup panas Contohnya yaitu tanaman tebu, tanaman sorgum, dan tanaman jagung Tanaman CAE merupakan jenis tanaman yang beradaptasi di lingkungan yang sangat panas Misalnya di habitat seperti gurun Contohnya seperti kaktus, tanaman nanas, dan tanaman cocor bebek Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses fotosintesis pada tanaman C3, C4, dan CAM Proses fotosintesis untuk tanaman C3, C4, dan CAM sebenarnya cukup sederhana Terutama di tanaman C3 Untuk tanaman C3, proses fotosintesisnya itu sama seperti yang sudah kita pahami Di proses fotosintesis tanaman pada umumnya Dimana saat siang hari, tanaman tersebut akan menangkap CO2 Sedangkan pada malam hari, dia membentuk glukosa Sedangkan pada tanaman C4, itu berbeda dengan tanaman C3 Tanaman C4 dan CAM teradaptasi hidup di daerah yang cukup panas ataupun kering Sehingga tanaman C4 dan CAM harus melakukan proses adaptasi buka-tutup stomata Tanaman C3, penangkap utamanya si CO2 adalah RUBP, ribulosa biposfat Sedangkan pada tanaman C4 dan CAM penangkapnya adalah PEP, yaitu pospoenolpirufat Nah, bedanya dengan C4 dan C3 Pada tanaman C4 nanti, yang menangkap CO2 pada saat awal sekali adalah si PEP PEP ini akan membawa CO2 tersebut ke bagian struktur sel berupa sel-sel bundle seed Nama lainnya kita sebut dengan sel seludang berkas pembuluh Yang lebih tebal, yaitu sebelum berkas pembuluh Letaknya itu di antara berkas pembuluh dan lapisan kloroplas yang diatasnya Nah, nanti kalau sudah dibawa ke bagian sel-sel bundle seed Baru nanti CO2 akan ditangkap oleh si RUBP Dan selanjutnya masuk ke dalam siklus kalvin Selanjutnya, untuk tanaman CAM itu sangat berbeda jauh sekali dengan tanaman C3 dan C4 Karena pada tanaman CAM, saat siang hari dia membuat glukosa Sedangkan saat malam hari, dia justru yang namanya menangkap CO2 Kenapa saat siang hari dia menutup stomata? Karena tanaman CAM ini umumnya hidup di daerah yang sangat panas Sehingga saat siang hari, dia tidak akan membuka stomatanya Sehingga CO2 tidak bisa masuk Sehingga dia hanya akan membuka stomatanya saat malam hari Saat cuaca tidak panas Dan saat cuaca tidak panas atau saat malam hari Dia akan menangkap CO2 yang ditangkap oleh senyawa PEP Oke, nah sekarang kakak jelaskan proses lebih rincinya lagi Tanaman C3, C4, dan CAM Kalau pada tanaman C3, CO2 akan ditangkap oleh senyawa yang bernama RUBP Sehingga nanti akan menghasilkan produk berupa pospogliserat Kemudian diubah lagi menjadi pospogliseral albehit Sehingga dikonversi menjadi glukosa dan RUBP kembali Itu yang proses fotosintesis reaksi gelap pada umumnya ya Nah, sangat sederhana Nah, beda dengan C4 dan CAM Kalau pada C4, nanti senyawa CO2-nya akan ditangkap oleh si PEP Pospoenolpirufat yang dihasilkan Sehingga membentuk senyawa berupa oksaloacetat Yang berjumlah karbonnya yaitu 4 Kenapa dibilang C4? Karena dia menghasilkan senyawa berupa senyawa karbon Beratom karbon berjumlah 4 Sehingga nanti atau diubah menjadi malat Malat juga 4 karbon ya Selanjutnya nanti senyawa ini akan difusikan Dan didifusikan atau dibawa Diteransper ke bagian sel-sel bundle sheet Sel-sel bundle sheet atau sel-sel seludang berkas pembuluh nanti Akan diubah si senyawa malat atau oksaloacetat tadi Menjadi bentuk CO2 lagi Bentuk CO2 ini nanti akan ditangkap sama RUBP Sebagian si senyawa malat akan diubah menjadi berufat Kemudian kembali lagi ke atas Jadi kamu harus lihat gambarnya sekalian ya Sambil mendengarkan penjelasan dari kakak Nah senyawa CO2 yang sudah masuk di bundle sheet tadi Itu akan lebih terlindungi dari paparan O2 Sehingga tanaman C4 akan lebih maksimal Dalam proses pembentukan glukosanya Kenapa kak? Karena kalau CO2 sudah masuk ke dalam bagian bundle sheet Dia akan lebih cepat diserap sama RUBP Dan masuk ke dalam siklus calvin kemudian terbentuklah glukosa Nah kalau pada tanaman CAM Dia berbeda saat siang hari yang tadi Dia menutup stomatanya Sedangkan saat malam hari dia membuka stomata Saat malam hari yaitu saat penangkapan CO2 CO2-nya ditangkap oleh senyawa PEP Kemudian diubah menjadi apa? Berubah menjadi senyawa pirufat atau malat Nah malat ini akan diubah menjadi CO2 Kemudian CO2-nya baru masuk ke dalam siklus calvin Kalau sudah masuk siklus calvin Berarti mulai masuk tahapan yang fiksasi, reduksi, dan regenerasi Pokoknya konsepnya adalah gini Patokan kalian adalah C3 Pada tanaman C3 Proses pembentukan glukosanya Itu kan ada 3 tahapan Yaitu fiksasi, reduksi, dan regenerasi Kalau pada tanaman C4 Itu CO2-nya Supaya bisa masuk ke dalam siklus calvin Itu tidak langsung Karena ada tahapan-tahapan tertentu Kalau pada tanaman C4 Dia harus diubah dulu menjadi oksaloacetat atau malat Baru masuk ke sel bandel seed Baru CO2-nya masuk ke dalam siklus calvin Kalau CAM Dia mengambil CO2-nya saat malam hari Kemudian diubah ke malat atau pirufat Baru masuk ke dalam siklus calvin Kalau tanaman C3 Dia langsung aja CO2 langsung masuk siklus calvin Atau lebih sederhana Yang lebih rumit itu pada tanaman C4 Karena ada struktur sel-sel bundle seed Atau sel-sel seludang berkas pembulu Nah ini kakak ulang lagi Ada gambar yang lebih jelas lagi ya Untuk khusus C4 sama CAM Karena mungkin masih ada yang bingung Lihat gambar yang tadi Ini gambar yang lebih sederhana Ingat Kalau C4 sama CAM Itu dia pengikat CO2-nya adalah Senyawa PEP Bukan RUBP Walaupun nanti dia juga akan menggunakan RUBP Tapi tidak langsung ya Jadi tanaman C4 sama CAM Untuk awal-awal CO2-nya itu ditangkap oleh namanya Si PEP Kemudian baru dilanjutin ke selanjutnya Tanaman C4 Kalau PEP-nya udah menangkap CO2 Nanti dia akan mengubahnya menjadi senyawa beratom karbon 4 Siapa itu? Yaitu contohnya oksalawacetat dan malat Kalau udah jadi seperti itu Kalau misalnya jadi malat Kalau udah malat nanti akan diubah menjadi dua bentuk Pirufat dan CO2 Si pirufatnya akan balik lagi ke atas Untuk meroses regenerasi Sedangkan CO2-nya nanti Baru masuk ke dalam siklus calvin Yaitu di sel-sel bundlesit Kalau yang tanaman C4 Kalau tanaman CAM Dia cuma berbeda di tahapan Waktu penangkapan CO2-nya saja Kalau pada tanaman CAM Penangkapan CO2-nya itu saat malam hari Kalau C4 siang hari Saat malam hari nangkap CO2 Dia pakenya kan PEP Kemudian dia masuk kayak C4 tadi Kemudian baru masuk ke tahapan siklus calvin Jadi dia kayak C4 Cuma beda ngambil Beda waktunya saja Nah ini adalah merupakan tabel yang lebih detail Untuk perbedaan tanaman C3-C4-CAM Mulai dari proses pengikatan CO2-nya Proses pentransferannya Proses pembentukan glukosanya Penangkapan CO2-nya Kapan waktunya Dan contoh-contohnya juga ada Jadi nanti kamu bisa baca di sini Oke mungkin itu sekian Untuk penjelasan proses fotosifis dari kakak Jangan lupa untuk nge-like dan subscribe Supaya channel kakak ini tetap berkembang Dan bisa ngebantu kalian Atau diterima kasih kalian Dalam penjelasan materi biologi Jangan lupa ya Untuk like dan subscribe Tetap bersama BBV Channel Sampai jumpa di video selanjutnya